selamat menikmati di kaya kakristi wah kakristi kak juli masukan cinta sekali karena bisa bertumpul dengan teman-teman yang ada di rumah iya kakristi juga kakristi sangat bergembira dan bersuka cinta karena boleh bersama-sama dengan teman-teman walaupun hanya melalui pada online nah kakristi hari ini kita teman-teman apa saja nah teman-teman hari ini kita akan membuat yang kedua kita akan memuji Tuhan yang ketiga kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa dan yang terakhir kita akan ada sebuah kreativitas wah kakristi seru sekali ya kegiatan hari ini kak juli sudah tidak sabar lagi melakukan kegiatan hari ini iya dong semuanya sangat bersemangat tapi sebelum itu kita awali dulu dengan doa iya hari kita berdoa terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami bisa ada semangat kebaikan Tuhan dan di sore hari ini Tuhan kita akan memulaikan segala kegiatan kami kau sertai dari awal hingga berakhir dengan baik terima kasih Tuhan doa dan ucapkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus selalu ya amin oke teman-teman sebelum kita memuji Tuhan dan melompat bagi Tuhan kita akan membuat yel-yel agar teman-teman di rumah lebih semangat untuk memuji Tuhan yaa yang diterima setiapakah setia 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 baca Yesus setia 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 baca firman setia 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 berdoa dan lakukan firman-nya kak itu tadi setia bendoa setia baca firman dan lakukan firman-nya asya yaa nah kak Jimi muda kaknya melihatnya yaa melihatnya sangat mudah pasti teman-teman di rumah juga sangat mudah melakukan dan kak Jimi sangat bersemangat saat ini karena tadi sudah di awali dengan doa dan iya yaa nah teman-teman saatnya kita akan memuji Tuhan dan melompat bagi Tuhan siap siap musik biarpun gunung-gunung beranjang dan bukit-bukit pun bergoyang namun kasih setiamu tak akan beranjang daripun biarpun gunung-gunung beranjang dan bukit-bukit pun bergoyang namun kasih setiamu tak akan beranjang dariku tak akan beranjang tak akan bergoyang tak akan beranjang tak akan bergoyang demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku tak akan beranjang tak akan bergoyang tak akan beranjang tak akan bergoyang demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku biarpun gunung-gunung beranjang dan bukit-bukit pun bergoyang dan bukit-bukit pun bergoyang namun kasih setiamu tak akan beranjang dariku biarpun gunung-gunung beranjang dan bukit-bukit pun bergoyang namun kasih setiamu namun kasih setiamu tak akan beranjang dariku tak akan beranjang tak akan bergoyang tak akan beranjang tak akan bergoyang demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku tak akan beranjang tak akan beranjang tak akan beranjang tak akan bergoyang demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku yang mengasihiku yang mengasihiku yaaah yaaah setia Tuhan tidak pernah meranjang dalam kehidupan kita sekalipun kita dalam tekanan dalam perkumpulan tapi kajian ini akan selalu setia kepada Tuhan Tuhan selalu setia kepada kita semua yaaah benar sekali kajian ini seperti cerita kita di hari ini menceritakan tentang seorang yang setia kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah perkumpulannya penderitaan tetapi jadi tetap setia dengan Tuhan penasaran dengan cerita kita hari ini oke mari kita saksikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Oke, ikuti Kak ya. Oke, teman-teman. Kita masuk dalam kreativitas. Kertas. Jadi, teman-teman di rumah bisa siapkan selembar kertas, terserah untuk kertas buku ataupun kertas hafais yang bersedia di rumah. Dan untuk caranya nanti akan langsung dijelaskan oleh kayak gini. Oke, teman-teman. Yang pertama, kita ambil sebuah kertas dan kita lipat menjadi dua bagian segitiga seperti ini. Dan kedua, kita lipat bagian bawahnya. Setelah itu. Setelah itu, kita sobek bagian bawah. Jadi kotak seperti ini. Dan dilipat lagi menjadi dua bagian segitiga. Sudah. Kalau sudah, kita lihat ada gambar atau bentukkan dalam kertas ini. Lalu kita lipat lagi. Ambil bagian bawah. Dan kita lipat ke bagian tengah. Jadi seperti ini. Setelah itu, kita balikkan lagi dan lipat lagi ke bagian tengah. ke bagian tengah. Sudah. Sudah. Seperti ini Dan sekali lagi Lipat ke bagian belakang Nah setelah seperti ini Kita tarik bagian belakang Dan tukar Lipat ke depan Tarik bagian belakang Dan lipat ke depan Bisa dikajarkan Oke Jadi teman-teman Bagian yang ini Ditarik ke belakang Dan yang di atas Tarik seperti ini Oke Yang ditarik tadi Jadi ditarik lagi Terlalu dikeluarkan Dan ini pertanyaan Oke sudah Dan jadi seperti ini Jadi teman-teman Jadi teman-teman Ya akan jadi seperti Sebuah baju Di sini juga Di sini juga Kesti sudah membuatnya Tengah bintang 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 Yeay 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 Bisa diwarnai Bisa diwarnai Ataupun bisa ditampakkan Gambar-gambar Seperti bunga Ataupun yang lainnya Jadi kreasi adik-adik sendiri Oke Nantinya Kak Jimmy dan Kak Visti Mau tantang adik-adik Untuk buat lagi kreativitas Mungkin teman-teman Lebih tahu Mungkin ada celana Ataupun topi Jadi adik-adik bisa buat sendiri di rumah Diwarnai Ataupun dibuat gambar Terus dipoto Dan kirimkan Nomor di bawah ini Amin teman-teman Terima kasih banyak Wah Kak Jimmy Kreativitasnya bagus sekali Kak Bistiru Bercaya teman-teman di rumah Sangat senang Dan akan menjadi Anak-anak yang lebih kreatif lagi Pastinya Kak Tadi kan kita sudah Memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan membuat kreativitas Saatnya kita Memberikan Persembahan Oke teman-teman Kita dapat memberikan Persembahan kita Dengan tiga cara Yang pertama Kita bisa memberikan Persembahan kita Kepada orang tua kita Atau kakak-kakak Yang ada di rumah Dan nantinya Akan diserahkan Di gereja Kepada Kak Anita Yang kedua Kita bisa langsung Mentransfer Ke lekening gereja Yang tertera Di layar monitor Dan yang ketiga Kita bisa menggunakan Aplikasi-aplikasi Seperti Dana OPPO GoPay Dan link aja Dengan cara Memeskan QR code Yang tertera di layar monitor Terima kasih teman-teman Untuk persembahannya Tuhan Yesus Memberkati Oke Kita akan jumpa lagi Mimpi Berkari Tetap setia Lama hubungan dengan Tuhan Tetap rajin berdoa Tetap rajin baci Tuhan Dan perlantah Tuhan setiap hari Dan jangan lupa Untuk jalan-jalan Teman-teman ya Baik! Mbak Yesus, makan hati!